Gara-gara hal ini, Anies Baswadan bilang kadang kita merasa Jakarta jauh dari ketenangan dan kedamaian. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswadan berharap momen Natal menjadi momen yang dapat menimbulkan ketenangan dan kedamaian bagi warga Jakarta. Kadang kita merasakan Jakarta yang jauh dari ketenangan dan kedamaian. Ragam tempat belajar, kemewahan di satu sisi memberi kemudahan, tapi kita hidup lebih dari yang sesungguhnya kita mampu, ujar Anies di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat, 8 Desember 2017. Ia mengatakan, tertadang juga warga Jakarta akan merasa kesederhanaan menjadi barang mewah. Hal itu disebabkan semakin sedikitnya kesempatan untuk mengekspresikan hidup secara sederhana. Kalau di Islam ada konsep zuhud, tetapi bukan berarti memiskinkan diri. Kita tidak dikendalikan kemewahan, harta diletakkan di kantong, bukan di hati, kata dia. Anies menghadiri acara perayaan Natal bersama pegawai negeri sipil, PNS, DKI Jakarta yang digelar di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam acara ini Anies tak didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Namun, didampingi Nur Asia Uno, istri Sandiaga. Nur Asia hadir mewakili Sandiaga yang menghadiri acara di Balai Kota DKI Jakarta. Turut hadir dalam acara ini Sekretaris Daerah DKI Jakarta Sa'afullah, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Catur Lasuanto, dan sejumlah pejabat lainnya. Terima kasih telah menonton!